42, sebuah titik baling-baling perahu motor berputar dengan alfa diketahui sama dengan 6T radian per sekon kodrat. Jika T sama dengan 0, baling-baling tidak bergerak. Dan teta 0 radian tentukan besar kecepatan sudut dan besar posisi. Berarti yang ditanya itu kecepatan sudut omega dan posisi teta ketika T sama dengan 10 sekon. Nah, jadi kalau misalnya kita kan punya alfa. Alfa itu kalau kita mau ubah, dia tuh urutannya kan teta omega alfa. Kalau kita punya alfa ke omega berarti naik ya, naik itu integral berarti. Berarti ini kita integralkan ya untuk mencari omega. Yang A nya itu kan kita mau cari omega. Omega sama dengan integral W dt. Berarti integral dari, eh, integral alpha dt ya. Berarti integral dari 6T dt. Berarti ini integralnya adalah 6 per 1 tambah 1. T 1 tambah 1. Jadinya 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. Berarti T pangkat 2 kan. Nah, masukkanlah ketika T nya itu sama dengan 10. Berarti jadinya 3 kali 10 kuadrat yaitu 300. 300 radian per sekon. Oke, sama ya. Nah, next. Yang B nya lagi. Yang B nya itu berarti teta kan. Teta berarti integral dari W dt. Ini oke, naik ke atas kan. Berarti integral dari 3T kuadrat dt. Berarti jadinya integralnya 3 per 2 tambah 1. T 2 tambah 1. Berarti jadinya 3 per 3 T pangkat 3. Yaitu jadinya T pangkat 3 kan. Nah, kita masukkan T nya sama dengan 10. Jadinya itu adalah 10 pangkat 3. Yaitu 1000 radian. 1000 radian ya. Betul kan? Oke.